Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, di video kali ini saya akan mereview sebuah Jigsaw Coatless produk dari Xenon, tipenya adalah CDJS 1845 Jigsaw Coatless ini dijual dengan harga Rp. 900.000 nanti untuk link pembeliannya saya akan cantumkan di kolom deskripsi Oke guys, kita langsung saja untuk menguji performa dari Xenon Jigsaw Coatless terbaru ini Kotaknya berwarna oranye khas Xenon Kemudian ini kopernya ya lumayan ya Ini agak-agak mirip dengan merek satunya itu Ada dua buah pengunci, kita langsung buka Mantap Kita dibekali dengan dua baterai Ini 18V, 1,5Ah Ini adalah model baterai LX5 kita Sehingga Xenon Jigsaw ini bisa menggunakan baterai produk dari Molar Maupun GLD, nanti kita akan uji Apakah Jigsaw ini bisa bekerja dengan menggunakan baterai GLD dan Molar Kita diberikan dua baterai Dan adalah ini chargernya Ini travel charger modelnya Kemarin sudah saya uji, saya charge ya Dari posisi baru sampai dengan penuh membutuhkan waktu 1,5 jam untuk pengisian baterai 1,5Ah Kemudian kita diberikan buku petunjuk Yang kedua kartu garansi Modelnya seperti ini Garansi 1, selama 3 bulan pertama Suku cadang diskon 100% Jadi gratis suku cadangnya Berlaku untuk 1 kali reparasi Kemudian garansi 2, selama 6 bulan pertama Suku cadang diskon 30% Berlaku untuk 1 kali reparasi Nanti yang satu lembar dikirimkan ke service center Tapi setahu saya Untuk pembelian xenon maupun Molar Agar garansinya itu berlaku Itu harus membeli di Molar Official Kemudian kita diberikan bonus 5 mata pisau Untuk 2 mata pisau itu metal Untuk metal 2 Kemudian untuk kayu itu kita diberikan 3 Masalah baterai 18V Sering banget teman-teman bertanya kepada saya Bang, kalau 18V tulisannya Kemudian slotnya sama Apakah bisa digunakan di power tool yang 20V? Jadi sebenarnya 18V maupun 20V itu sebenarnya sama Selama slotnya ini sama Misalnya ini LXT Yang satu tulisannya 20V Yang satu lagi tulisannya 18V Itu sama Karena pada dasarnya motor pada setiap power tools itu Untuk yang misalnya tulisan 18V Berarti ini adalah angka minimalnya Sementara 20V adalah angka maksimalnya Jadi power tools itu akan bekerja secara optimal Pada tegangan 18V sampai dengan 20V Yang penting slotnya sama guys Ada pun beda Biasa orang Indonesia dia kalah kalin pakai adapter Kemudian unitnya Kita geser dulu Secara build quality menurut saya dengan harga Rp 900.000 Full set ya Dengan 2 baterai 1 charger Menurut saya sudah lumayan Xenon jigsaw CDJS 1845 Dengan RPM 2900 RPM Kita mendapat kunci ya Kunci ini bisa digunakan untuk Merubah posisi bevel pada base Dan berfungsi untuk Memasang mata pisau Karena jigsaw ini belum mempunyai Fasilitas quick release Sambungan-sambungan juga Termasuk rapi ini Tidak ada yang kasar-kasar Dan ini gripnya ini enak Keset gitu Nggak licin Kan ada juga karet Tapi modelnya licin Kalau ini enggak Kita coba pasang ya Jadi seperti ini modelnya Dengan baterai Kita ukur ketebalan base-nya 2 mili Ini base-nya termasuk Kokoh guys Ini juga enak nih Menggunakan hanya satu Pengencangan pada posisi bevel Jadi biasanya kan kebanyakan 2 Nah ini satu enak Jadi bisa mempercepat dalam Memiringkan base-nya Posisi bevel Kemudian dilengkapi dengan Pendulum 0 1 2 3 Bagian depan ada baut Untuk pengencangan mata pisau Kemudian ini ada sebuah kaca Yang bisa kita naik turunkan Jadi pada saat kita Sedang melakukan pemotongan Kemudian kepala kita Atau mata kita Agak mendekat gitu Untuk ngintip garisnya Ini ada pengamannya guys Sehingga debu dari hasil penggergajian itu Tidak ke muka kita Jadi kalau kita udah paskan Manta pisau nya Kita langsung tutup seperti ini Lalu kita jalankan Untuk vibrasinya menurut saya Termasuk halus Dan untuk trigger nya juga Smooth Jadi variable speed pada trigger nya Ini bekerja dengan baik Kemudian di bagian atasnya lagi adalah Safety Tombol safety Pada saat kita tekan seperti ini Dia gak bisa dipencet untuk trigger nya Untuk rilis nya kita pencet kembali Sisi kanan Baru kita bisa Kita akan uji Untuk baterai nya 20,4 volt Padahal disini tulisannya 18 volt Karena 18 volt ini adalah Tegangan minimal Jadi motor pada power tools Kebanyakan Bekerja secara optimal pada tegangan 18 volt hingga 20 volt Ini adalah baterai GLD Jadi nanti di komen Jangan nanya lagi ya guys Bang bisa gak pakai baterai GLD Jalan Ini GLD 3 ampere hour 20 volt Yang kedua ada baterai molar 6 ampere hour Ini bawaan dari gerinda Gerinda cordless 6 ampere hour Produk molar Gede banget ini baterai Bisa juga Kemudian Ini ada molar Ini bawaan dari impact rain Juga jalan Terakhir ini ada baterai Tulisannya juga 18 volt Produk xenon Tapi ini circular show Bawaan circular show Jalan juga Jadi untuk baterai nagawa Juga bisa masuk ke sini Pendulum bekerja Ini adalah pendulum nomor 3 Kalau kita pindahkan ke posisi 0 Pendulumnya tidak bekerja Saya pikir ini stroke nya ya Lumayan juga nih Kemudian kita akan coba Untuk memiringkan base nya Bisa kita memiringkan ke kiri Bevel kiri Maupun bevel kanan Kita akan ukur tingkat kepresisian Siku ya Untuk posisi 0 derajat Kita akan timbang Menggunakan baterai bawaan 18 volt 1,5 ampere hour 1,8 kilo Saya akan menguji Jigsaw cordless Dari xenon ini Untuk Memotong Dengan berkelok Ini ketebalan Multiple ketebalan 12 mili Saya padahal tidak menggunakan pendulum guys Tapi cukup cepat ini Tenaganya bagus Ini hasilnya Kalau saya gunakan pendulum Nomor 3 Akan lebih cepat lagi Ini menggunakan pendulum Nomor 3 Sementara ini tanpa pendulum Jadi ada bedanya ya Memang lebih cepat Tapi hasilnya kurang rapi Kurang halus Kalau ini tanpa pendulum Rapi Bagus Good Saya akan offkan untuk pendulumnya Agar lebih rapi Kemudian saya coba yang pendulum Yang di bawah Menggunakan pendulum Nomor 3 Yang di atas Tanpa pendulum Lebih rapi guys Ini ada besi hollow Ketebalan 1,2 mili Kemudian saya akan gunakan Jigsaw ini Untuk memotong Saya sudah ganti Dengan mata pisau besi Mantap dulu ya Hasil potongnya guys Oke guys Tadi kita sudah menguji Jigsaw produk Senon ini Tadi kita sudah mengujinya Untuk pemotongan berliku Pada multiplex Ketebalan 12 mili Tidak ada masalah Dengan menggunakan Nol pendulum Artinya pendulumnya Non aktif Ataupun kita aktifkan pendulum Sebenarnya Tanpa mengaktifkan Mode pendulum ini Untuk pemotongan pada Multiplex 12 mili Sudah sangat mencukupi Sudah cukup cepat Yang kedua Tadi juga kita Coba aktifkan Untuk fitur pendulumnya Nomor 3 Dan itu lebih cepat lagi Tetapi konsekuensinya Hasil pemotongan pada Multiplex itu Lebih kasar Untuk yang menggunakan Fungsi pendulum Kalau saya sih Terus terang aja Jarang menggunakan Fungsi pendulum Saya lebih suka Posisi 0 Toh gak ada kan Yang kita kejar Malahan dengan Pemotongan yang Pelan-pelan Yang tanpa pendulum Kemudian triggernya Kita bisa atur Ritmenya Sehingga Hasil potongnya Akan lebih rapi Untuk cross Kayu jati Belanda Juga tidak ada masalah Kita juga sudah bandingkan Dengan menggunakan pendulum Maupun tidak menggunakan pendulum Dan memang ada perbedaan Dari hasilnya Menurut saya Jigsaw ini Cocok digunakan Untuk DIY Hobi Atau keperluan-keperluan Di rumah Kalau untuk produksi Saya pikir Kurang tepat ya Karena Untuk produksi Saya lebih merekomendasikan Menggunakan jigsaw-jigsaw Yang Menggunakan elektrik Menggunakan listrik Menggunakan kabel Kelebihan yang pertama Untuk produk ini Adalah Harganya yang terjangkau Sembilan ratusan ribu Sudah mendapatkan Jigsaw cordless Dengan dilengkapi Dua baterai Satu setengah ampere hour Beserta chargernya Dan lengkap dengan Lima mata pisau Yang kedua Bentuk yang ergonomis Dan ringan Sehingga Memudahkan kita Dalam manuver Apalagi Tidak pakai kabel Enak Ketiga Walaupun produk ini Berharga Ya terjangkau ya Sembilan ratusan ribu Tetapi Masih di cover Garansi selama 6 bulan Selama Anda membelinya Di molar Oficial Keempat Buit quality nya Juga baik Apalagi ada fitur ini Cover Yang terbuat dari Plastik ya Transparan Barangkali untuk Kekurangannya Pada paket penjualan Xenon ini Tidak dilengkapi Dengan Parallel guide Yang itu menurut saya Dengan adanya Parallel guide ini Kita akan Lebih praktis lagi Dalam Pemotongan-pemotongan Yang lurus Oke guys Demikian video review Xenon Jigsaw Coatless Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Like share dan komen Agar channel ini berkembang Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton